Putri Ular Putih Jilid 4. Bab 10. E telah mendengar cerita Bai Suzen, Ksuksian merasa lega dan langsung teridur. Keesokan harinya, ia terbangun pagi sekali. Kegiatan di tokonya berlangsung seperti biasa. Bai Suzen memindahkan barang-barang mereka ke lantai atas. Walaupun toko sibuk, Bai Suzen tetap sanggup mengatasinya. Ketika Ksuksian sedang bekerja di kantornya tiba-tiba ia mendengar seseorang berteriak di luar. Demi dewa-dewa, apakah majikanmu ada di rumah? Melihat Fahai yang datang, Ksuksian segera keluar menyambutnya. Fahai memutar-mutar tongkatnya dan berkata, kita tidak dapat berbicara di sini. Sebaiknya kita berbicara di balik dinding itu. Karena tak mau menyinggung perasaan Fahai, Ksuksian menuruti saja usul Fahai. Apa yang akan Tuan bicarakan kepadaku? Fahai tersenyum, istrimu benar-benar telah minum anggur itu. Ia mulanya menolak minum, namun akhirnya ia minum juga segelas. Lalu tanya Fahai. Ia mengeluh kurang enak badan, dan menyuruh saya meninggalkannya sendirian, karena ia ingin berbaring-baring. Ketika saya lihat ia sakit, saya pergi mengambil lobat. Dan karena saya berpikir ia masih berada di tempat tidur, jadi saya sibakan kelambu. Ternyata di atas tempat tidur melingkar seekor ular. Putih yang sangat besar. Saya menjerit dan jatuh pingsan. Fahai berkata, aku tidak membohongimu, bukan? Ya. Tetapi istri saya mengatakan bahwa ia telah membunuh ular itu. Karena melihat saya terbujur tak bernafas lagi, ia lalu pergi ke sebuah gunung yang terpencil untuk mengambil sejenis rumput yang dapat menghidupkan orang meninggal. Berkat pertolongannya, saya dapat hidup kembali. Fahai tertawa terbahak-bahak. Cerita itu tidak seluruhnya benar, karena ular yang kau lihat itu sesungguhnya adalah bentuk asli istrimu. Tetapi cerita bahwa ia membunuh ular itu hanyalah bohong belaka. Tak mungkin teriak suksian. Saya sudah melihat sendiri bangkainya itu. Kepalanya terbelah. Itu adalah hasil ilmu sihir roh jahat itu. Benda yang kau lihat sesungguhnya bukan ular, tetapi hanya sehelai selendang. Baizu zenglah ular itu. Suatu hari seseorang pasti akan membunuhnya, Ramal Fahai. Selendang kata suksian tak percaya. Jadi cerita bahwa ia pergi ke gunung dan mencuri rumput itu juga tidak benar. Mengenai hal itu ia tidak berdusta. Sebenarnya maksudku datang kemari untuk mengajakmu menjadi pendeta. Karena istrimu adalah roh ular, sebaiknya tinggalkan saja dia. Chuan berbicara seakan-akan ia berbahaya bagi orang banyak, protes suksian. Padahal ia tidak pernah menyakiti siapapun. Jadi, mengapa saya harus meninggalkannya? Fahai tertawa mengejek, ternyata engkau. Sungguh-sungguh bodoh. Manusia adalah manusia, tetapi iblis berbeda. Tampaknya ia tidak membahayakan sekarang, tetapi lain kali, ia akan menyakitimu. Dengan demikian kalian tidak akan saling menyakiti. Namun karena kesuksian tidak pernah bercita-cita menjadi pendeta, ia pun segera menjawab, biar saya mempertimbangkannya terlebih dahulu. Aku tahu, kau pasti akan menolak, kata Fahai. Tetapi, setelah nanti kau lihat keahlian para pendeta Buddha, Fahai melempar tongkatnya ke tanah. Tiba-tiba tongkat itu berubah menjadi seekor naga besar berwarna keemasan. Kemudian ia mengibaskan jubahnya, dan segera meloncat ke atas punggung naga itu sambil berkata, Aku akan kembali dalam sepuluh hari lagi untuk mendengar jawabanmu. Dalam sekejap, pendeta dan naga itu terbang ke langit dan hilang dari pandangan. Kesuksian berdiri terpaku tak mampu berkata-kata. Kemudian ia kembali ke tokonya tanpa mengatakan sesuatu. Tiga hari kemudian, Xiaoking mendatangi Kesuksian dan berkata bahwa Bai Suzen memanggilnya. Katakan aku sedang sibuk, kata Kesuksian. Aku harus menyelesaikan hitungan ini dahulu. Aku akan segera datang, setelah pekerjaan ini selesai. Mari ku bantu menyelesaikannya, kata Mazihou. Jika Bai Suzen ingin membicarakan sesuatu sebaiknya kau datang secepatnya. Ketika Bai melihat Kesuksian datang, Bai Suzen berseru, tampaknya kau sangat sibuk semenjak dua hari terakhir ini. Kesuksian menjawab, sejak perayaan kemarin, neraca keuangan belum juga seimbang. Adakah sesuatu yang ingin kau bicarakan? Sejak perayaan hari itu, kita belum pernah makan bersama. Bagaimana kalau malam ini kita makan bersama? Aku sudah menyiapkan makanan. Saranmu baik sekali, kata Kesuksian. Xiaoking tersenyum penuh arti. Bai Suzen lalu mengajak Kesuksian ke ruang makan. Segala macam makanan telah terhidang di atas meja. Mari kita makan. Mumpung makanannya masih panas, kata Kesuksian. Kesuksian berkata, Kesuksian, lihatlah betapa baiknya istrimu. Ia mengajak dan menungguimu makan. Jika kau tidak datang, ia pun tidak ingin makan. Bukankah itu sia-sia? Ya, betul, jawab Kesuksian. Dan kau Kesuksian, kau tidak ingin makan bersama kami? Kesuksian segera duduk berhadap-hadapan dengan Bai Suzen, sedangkan Kesuksian duduk di ujung meja. Ketika Bai Suzen menuangkan anggurnya ke dalam gelas Kesuksian, dilihatnya Kesuksian hanya meneguknya sedikit. Ia pun tak makan dengan lahap. Apakah engkau sakit, suamiku tidak? Jawab Kesuksian. Biar ku terka. Kau masih mencurigaiku, bukan tuduhnya. Tidak juga, kata Kesuksian. Kau bohong, sembur kesia-o-king. Coba jawab pertanyaanku. Apa yang dikatakan pendeta itu kepadamu? Hektometer. Ia, jawab Kesuksian terbata-bata. Apa katanya kata Bai Suzen tak sabar. Kesuksian meletakkan sumpitnya dan menunduk memandang meja. Kesia-o-king meneruskan kata-katanya. Ia pendeta dari biara gunung emas. Namanya Fahai, bukan? Mendengar perkataan Kesia-o-king, Kesuksian berhenti menyuap. Dipandangnya Kesia-o-king. Ya, jawabnya perlahan. Aku yakin ada hal penting yang ingin dibicarakannya kepadamu. Lanjut Bai Suzen. Kalau tidak, tentunya ia tidak akan datang dua kali ke sini. Ia menyuruhku menjadi pendeta, sahut Kesuksian. Tetapi ku katakan kepadanya bahwa aku tidak ingin meninggalkanmu, aku Kesuksian. Mendengar kata Kesuksian, Bai Suzen menangis. Dan ketika dilihatnya kakaknya menangis, Kesia-o-king pun berdiri. Sambil menunjuk Bai Suzen ia berkata, Lihatlah kakakku. Cobalah berpikir sebentar. Ketika kalian menikah, karena kau tak punya uang sepeserpun, kakakku memberimu uang agar kau dapat menikmati kehidupan yang lebih baik. Karena engkau tak punya modal, kakakku memberimu banyak uang sehingga kalian dapat pindah ke Suzhou dan mendirikan sebuah toko yang cukup megah. Tetapi semua kebaikannya itu sungguh tidak sebanding dengan pengorbanannya untuk menyembuhkanmu. Hanya untuk mencari obat bagimu, ia rela mendaki gunung dan mempertaruhkan nyawanya. Dan akhirnya ia berhasil. Kau pasti juga tahu, tidak banyak istri yang bersedia berkorban bagi suami seperti yang telah ia lakukan. Aku yakin seluruh dunia, bahkan hantu dan dewa-dewa pun akan menangis mendengar kisahnya. Kata-kata Xiaoking sungguh-sungguh mengena di hati Ksu Ksian. Tetapi ketika ia ingin minta maaf, Bai Su Zen segera menarik tangannya dan berkata, Kalau ada sesuatu yang harus kau ceritakan kepadaku, duduklah dan ceritakan semuanya. Tetapi jangan merendahkan dirimu seperti ini. Ksu Ksian membalikan tubuhnya dan membungkuk tiga kali kepada Xiaoking. Kata-katamu membuat hatiku benar-benar terharu. Aku malu. Aku berjanji tak akan pernah lagi mendengarkan kata-kata pendeta itu. Xiaoking tertawa, sekarang ceritakan kepada kami apa yang telah dikatakannya kepadamu. Ia berkata bahwa kakakmu adalah seekor ular putih yang menyamar. Dan kau, kata Ksu Ksian terbata-bata. Ia desak Xiaoking. Bahwa engkau sesungguhnya adalah seekor ular hijau yang juga sedang menyamar. Xiaoking tak dapat menahan pawanya. Ia memandang Bai Su Zen dan berkata, Kalau benar demikian, berarti kami berdua adalah roh jahat. Jadi apa pengaruhnya bagimu, Ksu Ksian? Suamiku, lanjut Bai Su Zen bersungguh-sungguh. Akan ku ceritakan hal yang sebenarnya kepadamu. Kami adalah dua wanita yang mempelajari ilmu gaib selama hampir lebih dari seribu tahun. Dengan pernikahan kita, sesungguhnya aku telah melanggar hukum kayangan. Itu sebabnya Fahai ingin merusak kebahagiaan kita. Padahal aku tidak berkeinginan lagi mematuhi aturan untuk para peri, dan aku sangat menikmati kehangatan hidup berkeluarga. Aku mengerti sekarang, kata Ksu Ksian. Tak mengherankan Fahai marah karena melihat aku menikahimu. Kemudian ia berpaling kepada Ksiao King, karena kau telah mendalami ilmu gaib selama ratusan tahun, mudah saja bagimu untuk mengikuti kakakmu. Tetapi, bagaimana dengan aku? Karena aku manusia biasa, dan aku tidak ingin kalian tinggalkan. Tetapi berjanjilah untuk tidak bercerita kepada siapapun tentang apa yang telah kami katakan kepadamu, kata Ksiao Kirik. Tentu saja, Ksu Ksian berjanji. Kekuatan Fahai sebanding dengan kekuatan kita, kata Bayi Susan. Tetapi kau tak perlu khawatir. Bersembunyilah di dalam rumah, kami berdua akan melindungimu. Nanti setelah bayi kita lahir, kita akan mencari tempat tinggal baru agar Fahai tidak mengganggu kita lagi. Ksu Ksian merasa yakin akan kebenaran kata-kata Bayi Susan. Ia lalu berjanji tidak akan mempercayai kata-kata pendepta Fahai. Aku percaya, kata Bayi Susan. Sekarang mari kita makan sementara makanan masih hangat. Rasa curiga dan keragu-raguannya sudah hilang sama sekali. Ketiganya makan dengan gembira. Malam itu Ksu Ksian tidur di samping istrinya. Mereka berdua tampak sibuk bercakap-cakap dan tak berhenti tertawa-tawa. Ksu Ksian telah berubah, kata Ksia Oking kepada kakaknya. Ya, ia sekarang benar-benar mempercayai ku. Mudah-mudahan kita tidak terlalu keras kepadanya. Karena sikapnya kepada kakak semakin baik, aku juga akan berlaku baik kepadanya. Tetapi, kalau nanti pikirannya berubah lagi, aku pun tak sudi. Tanda petik. Ketika berbicara, Ksia Oking tak dapat menyembunyikan rasa marahnya. Dahinya berkerut. Dan alis matanya menyatu. Jangan terlalu keras hati, kata Bayi Susan. Ia mencoba menenangkan Ksia Oking. Ksu Ksian sangat baik bila ia sedang bersamaku. Oh, kau memang terlalu mudah terpengaruh. Bagaimana kalau ia membuatmu celaka untuk kedua kalinya tanya Ksia Oking. Tetapi kemudian, ia segera tersenyum lagi. Ksu Ksian sudah melupakan keragu-raguannya terhadap Bayi Susan. Beberapa minggu telah berlalu. Tetapi Ksu Ksian masih saja khawatir Fahai akan datang kembali. Ia tak berani menerima tamu. Suatu sore, ketika sedang duduk di lantai atas, seorang pegawai tokonya menghampiri Ksu Ksian. Chuong Ksu, ada seorang pendeta di bawah. Ia ingin bertemu dengan Anda. Ia kembali lagi, kata Ksu Ksian. Aku tak berani keluar. Bayi Susan pun pergi keluar dan bertanya kepada pegawai itu, apa sesungguhnya yang diinginkan Seng pendeta. Ia tidak mengatakan apa-apa, kata pegawai itu. Saya hanya melaksanakan perintah Chuong Ksu untuk melapor setiap kali ada pendeta yang datang. Lebih baik aku yang keluar menemuinya, kata Bayi Susan kepada suaminya. Kau tunggu saja di sini. Aku akan mengusirnya. Aku ikut, kata Ksia Oking dengan marah. Ilmu sihir Fahai sangat tinggi, kata Bayi Susan. Bila engkau keluar dan mengejeknya dengan kata-kata tajamu itu, kita sendirilah yang akan susah. Lebih baik engkau di sini saja menjaga Ksu Ksian, biar aku yang keluar menyambutnya. Ternyata yang datang hanyalah seorang pendeta. Biasa, usianya sekitar 30 tahun, ia sedang minum teh yang diberikan oleh si penjaga toko. Karena telah mendalami ilmu Gep selama ribuan tahun, Bayi Susan segera dapat mengetahui apakah pendeta yang ia hadapi bukan pendeta yang menyamar. Ternyata ia hanya seorang pendeta pengembara yang tak sepantasnya dicurigai. Apakah Tuan memerlukan sesuatu? Tanya Bayi Susan dengan ramah. Pendeta itu menoleh ke arah Bayi Susan. Karena menyangka Bayi Susan adalah pemilik toko. Ia segera meletakkan cangkirnya untuk memberi hormat kepada Bayi Susan. Aku pendeta miskin dari Hebe'i, katanya. Tujuanku kemari ialah untuk meminta bantuan memperbaiki biara kami. Aku bermaksud meminta sedekah. Tidak ada keperluan lain, tanya Bayi Susan. Tidak. Hanya itu saja, jawab pendeta itu. Bayi Susan lalu meminta maziho untuk memberi uang kepada pendeta itu. Setelah pendeta itu pergi, Bayi Susan masuk kembali ke dalam rumah. Apalagi yang diinginkan Fahai tanya kesuksian dengan cemas. Kau tak perlu takut. Hanya seorang pendeta yang ingin minta sedekah. Jadi ku suruh pegawai toko melayaninya, kata Bayi Susan sambil tertawa. Jadi, ia bukan Fahai, kata Xiaoking dengan lega. Sekalipun demikian, kita harus selalu waspada. Bayi Susan menganggukan kepalanya. Bab 11. Ada bulan Juni, kota Jiangnan sangat panas. Karena panasnya, banyak orang lebih suka tidur di lantai. Demikian pula kesuksian. Hari itu ia mengambil sebuah kasur yang lebar lalu duduk-duduk di halaman belakang. Panas sekali, keluhnya. Seandainya saja hujan turun. Kau kepanasan tanya Bayi Susan, mudah-mudahan sebentar lagi akan turun hujan lebat. Dan setelah hujan berhenti, kita dapat berjalan-jalan. Tetapi lihatlah ke langit. Bersih. Tak ada segumpal awan pun. Hujan tak mungkin turun, kata kesuksian. Mana engkau tahu jawab Bayi Susan perlahan-lahan, lalu berjalan ke dalam. Tak lama kemudian, ia muncul lagi sambil tersenyum. Di langit awan gelap mulai tampak. Hari menjadi lebih sejuk oleh angin yang bertiup kencang. Sesaat kemudian badai pun tiba dan hujan turun dengan lebatnya. Kesuksian berdiri di dekat Xiaokin dan Bayi Susan, asyik memandang hujan. Tak lama kemudian, hujan berangsur-angsur meredah. Kesuksian tertawa gembira. Semuanya terasa sejuk sekarang. Bukankah kau tadi ingin berjalan-jalan, istriku? Aku ingin menyewa sebuah perahu agar kita dapat pergi ke daerah Hukyu, usul Bayi Susan. Dan, pulangnya sebaiknya kita naik tandu, agar kaki tidak basah. Mereka mengenakan pakaian yang rapi dan baru. Pegawai toko disuruh memanggil tiga buah tandu untuk mengantar mereka ke tempat penyewaan perahu di Gerbang Chong. Dari sana, mereka bertiga menyewa perahu dan pergi ke Hukyu, sebuah gunung yang sepi dan terpencil, lewat sungai. Di sekeliling gunung itu terdapat ribuan rumah penduduk. Sedangkan di dataran yang landai, barisan pohon-pohon penus dan bambu berdiri berjajar mengelilingi sebuah pemakaman. Matahari mulai terbenam ketika Bayi Susan dan Xiaoking berjalan-jalan di halaman tanah pekuburan. Karena enggan, Ksu Ksian berjalan-jalan seorang diri tanpa setau istri dan adik iparnya. Rupanya Bayi Susan tidak menciptakan makhluk halusnya untuk menjaga Ksu Ksian. Tiba-tiba dua orang berpakaian kuning muncul di samping Ksu Ksian dan memberi salam kepadanya. Chuan Ksu, Fuei mengundangmu untuk menemuinya. Saya tidak kenal seseorang yang bernama Fuei, kata Ksu Ksian heran. Kalau kau nanti melihatnya, pasti kau akan mengenalnya, kata kedua orang itu. Tunggu dulu. Biarku panggil dulu istriku. Nanti ia akan kebingungan mencariku. Tak usah khawatir. Mereka juga diundang dan keduanya sudah berada di sana. Di mana Fuei sekarang? Ia berada jauh dari sini, tanya Ksu Ksian. Sama sekali tidak, kata orang itu. Itu dia di sana. Mereka menunjuk ke arah barat. Tiba-tiba Ksu Ksian telah berada di atas sawan. Barulah ia sadar bahwa ia ditipu. Ia berteriak, namun tidak seorang pun mendengarnya. Dan ketika ia mencoba lari, tangan-tangan memeganginya. Karena takut terjatuh, Ksu Ksian tak berani membuka mulut hingga mereka tiba di tempat tujuan. Salah seorang penculiknya berkata, kita sudah tiba. Bukalah matamu. Ia menurut dan membuka matanya. Pada saat itu ia telah berada di halaman sebuah jarah yang luas. Di depannya berdiri Fahai. Ksu Ksian sangat terkejut hingga tidak mampu berkata-kata. Kami telah berhasil membawanya kemari, kata salah seorang penculiknya, apalagi yang harus kami kerjakan. Cukup sekarang. Pergilah jawab Fahai. Kedua orang itu tiba-tiba menghilang. Ksu Ksian, kata Fahai. Apa pendapatmu tentang kekuatan geibku? Tuan, kata Ksu Ksian merendah, karena saya hanya manusia biasa, saya tak akan mampu memahaminya. Saya tidak menyadari bahwa kedua orang yang menangkap saya adalah anak buah tuan. Mereka baru berbicara tentang Fahai, dan tiba-tiba saja saya telah berada di sini. Ular putih dan Ksia Oking tidak akan mengira bahwa kau telah pergi. Aku terpaksa menipumu karena takut kau akan berteriak dan menggagalkan rencanaku. Sebenarnya orang-orangku dapat saja meringkusmu, tapi aku ingin memperlihatkan betapa besarnya kekuatan sihirku. Kalau Ksia Oking menemanimu kemana-mana, aku tak dapat berbuat apa-apa. Sekarang kau sudah di sini bersamaku. Ksia Oking tak akan dapat lagi mengawasimu, kata Fahai dengan gembira. Kemampuan Tuan sungguh hebat, kata Ksu Ksian. Izinkan saya pergi untuk menceritakannya kepada mereka. Apa tanya Fahai dengan mata membelalak. Kau ingin kembali? Sadarkah kau bahwa anak buahku telah menerbangkanmu ke sini? Dan tahukah kau berapa jarak dari Zenjiang ke Suzhou? Kira-kira 100 km, jawab Ksu Ksian. Fahai benar-benar tak menduga Ksu Ksian masih berkeinginan kembali ke rumah istrinya. Maksudku, kau tidak takut kepada ular putih dan ular hijau? Tak seorang pun mengira bahwa mereka adalah ular yang menyamar. Istri saya sangat baik. Saya tidak takut kepadanya. Kau tidak takut kepadanya. Tetapi baru-baru ini kau hampir saja mati ketakutan. Dan kedatanganku ke sini sesungguhnya dengan maksud menyelamatkanmu. Ksu Ksian tertawa dingin. Mengapa, mengapa waktu itu Tuan tidak datang menolong saya? Sebaliknya, istri saya lah yang pergi menyabung nyawa demi mencari obat untuk menyembuhkan saya. Fahai tak dapat segera menjawab kata-kata Ksu Ksian. Namun, dengan tenang ia berkata, sekarang kau sudah selamat dan akan menjadi pendeta di biara kami. Mereka tidak akan berani datang ke sini dan tidak akan pernah menemukan dirimu. Ksu Ksian segera berlutut di hadapan pendeta Fahai sambil menghibah-hibah. Pendeta saya mohon. Biarkan saya pergi. Karena saya tidak pernah berminat ingin menjadi pendeta Buddha. Tak ada gunanya menahan saya di sini. Fahai menolak tubuh Ksu Ksian dengan kasar. Ah! Aku tak ingin berbantah lagi. Fasan. Seorang pendeta setengah tua datang dan memberi hormat kepadanya. Fahai berkata, ini Ksu Ksian. Aku telah menyuruh anak buahku untuk menyelamatkan dan membawanya ke sini. Sekarang ku serahkan penjagaannya kepadamu. Jangan biarkan ia jauh darimu. Was padalah terhadap pular putih. Oh, saya mohon. Biarkan saya pergi, pintak Su Ksian. Saya tak ingin menjadi pendeta. Kau tak perlu menjadi pendeta, kata Fasan. Tetapi beristirahatlah di sini selama beberapa hari. Ada kamar kepala biara di sini. Jangan takut, ikuti aku. Su Ksian menyadari bahwa Fahai tidak akan menyerah. Ia terpaksa mengikuti Fasan dengan hati sedih. Sementara itu, Bai Su Zen dan Ksia O King bingung mencari Ksu Ksian ke segala penjuru. Semenit yang lalu ia masih berada di sini, kata Bai Su Zen. Kemana ia pergi? Kukira ia telah masuk perangkap. Benar-benar tak masuk akal, kata Ksia O King bersungut-sungut. Bai Su Zen menunduk dan memusatkan pikirannya. Tiba-tiba ia berseru, gawat. Dua anak buah Fahai bersorban kuning telah membawanya ke Gunung Emas. Kita harus mengejar mereka. Dengan mengendarai awan Bai Su Zen dan Ksia O King terbang ke arah barat, langsung menuju Gunung Emas. Tetapi karena tak ada tanda-tanda yang menunjukkan Ksusian berada di sana, mereka segera tahu bahwa mereka harus pergi ke biara Fahai, yang terlindung oleh awan ajaib. Kalau Ksusian ditangkap Fahai, apa yang harus kita lakukan tanya Ksia O King, sambil memandang dengan bingung ke sekitarnya. Malam semakin larut, kata Bai Su Zen sambil menunjuk ke langit. Fahai benar-benar pandai, kita tak dapat masuk ke biarannya. Besok saja kita kembali. Para pendekta seringkali tidak menggunakan akalnya. Apa sesungguhnya salah kita sehingga ia menculik suksian tanya Ksia O King. Hari sudah malam. Kita bicarakan lagi besok pagi. Akanku tanyakan kepada Fahai apa yang ia inginkan, kata Bai Su Zen. Keesokan harinya, mereka menceritakan kejadian yang mereka alami kepada Mazi Ha O yang diperintahkan untuk menjaga toko sementara mereka pergi ke Zen Chiang. Mereka tiba di biara Gunung Emas pada tengah hari. Namun pintu gerbang biara dibiarkan terbuka lebar, sehingga tak ada sesuatu pun yang menghalangi mereka. Bai Su Zen pun masuk ke dalam biara. Ketika bertemu dengan seorang pendeta, ia cepat-cepat membungkuk memberi hormat. Rupanya pendeta ini telah diperintahkan oleh Fahai untuk waspada. Sehingga ketika ia melihat Bai Su Zen kecurigaannya timbul. Sambil mundur beberapa langkah, ia membalas salam hormat Bai Su Zen, Nona-nona, adakah yang dapatku bantu? Kemarin kesuksian suamiku diundang ke sini oleh Fahai. Hingga hari ini ia belum juga pulang. Itu sebabnya aku datang ke sini untuk menjemputnya. Agar kami dapat pulang bersama, jelas Bai Su Zen. Mendengar kata-kata Bai Su Zen, pendeta itu terkejut. Ia menjawab sambil tergagap-gagap. Kalian adalah, kalian kemari untuk menjemput kesuksian, dan ingin pulang pergi, pulang bersamanya? Aku khawatir permintaan kalian tak dapatku penuhi. Kalau begitu, aku ingin bertemu dengan Fahai, lanjut Bai Su Zen. Ya, ya, kata pendeta itu dengan lega. Silakan menunggu di sini. Tak lama kemudian Fahai tiba. Sungguh baik tuan bersedia menemui saya, kata Bai Su Zen dengan hormat. Roh jahat, teriak Fahai. Kesuksian memang berada di sini. Berani benar kau menjemput ke sini. Apakah kau tidak takut melanggar hukum surga? Kami saling mencintai sebagaimana pasangan suami-istri. Bukankah hal itu tidak melanggar hukum surga sanggah Bai Su Zen? Engkau ular putih kata Fahai, dan engkau adalah ular hijau, teriaknya sambil menunjuk marah kepada Xiaoking dengan tongkatnya. Aku tak akan membiarkan kalian bergaul dengan manusia biasa dan merusak peradaban mereka. Aku tahu bahwa sampai saat ini kalian belum merugikan manusia. Tetapi, aku bertekad menyelamatkan kesuksian agar tidak bergaul lagi dengan kalian. Perbuatan kalian kuanggap telah melewati batas, berani memasuki biara ini. Aku yakin kalian tahu bagaimana kemampuanku. Mendengar kata-kata Fahai, Xiaoking menjadi geram. Hampir saja ia menghunus pedangnya untuk menantang pendeta itu berkelahi kalau saja Bai Su Zen tidak menghalanginya. Dengan tenang Bai Su, Zen mendekapkan kedua tangannya di dada dan berkata dengan nada sedih, Cuon yang terhormat. Saya tahu betapa tangguhnya ilmu yang Tuon miliki. Namun saya benar-benar mencintai Ksu, Xian. Oleh karena itu saya memohon belas kasihan Tuon. Fahai mengangkat kepalanya dengan angkuh, kau harap aku mengasihani dirimu. Cepat pergi dari sini. Karilah tempat yang sepi, dan berlatihlah lebih giat lagi. Bagaimana dengan kesuksian tanya Bai Su Zen? Akanku paksa ia menjadi pendeta. Dengan berapi-api Bai Su Zen menjawab, Cuon tidak mempunyai hak untuk memaksanya menjadi pendeta. Bebaskan ia. Kalau kau ingin mencari gara-gara, aku pun dapat berlaku kasar, ancam Fahai. Dengan berurai air mata, Bai Su Zen memohon. Oh Tuon yang terhormat dan baik hati, sekali lagi. Saya mohon kepada Tuon. Kasihanilah saya, ujarnya sambil berlutut di kaki Fahai. Sementara Bai Su Zen berbicara dengan Fahai, Ksiao King diam tak berkata-kata. Namun, ketika ia melihat kakaknya berlutut dan menangis, ia tak tahan lagi dan ikut menangis. Fahai menepuk dadanya dan berteriak, aku tak akan membiarkan kesuksian celaka. Ksiao King tak kuasa lagi menahan marahnya. Dengan telunjuknya ia menuding Fahai. Lihatlah, betapa kakakku telah merendahkan diri meminta belas kasihanmu. Namun sebagai pendekta ternyata kau tak punya belas kasihan sedikit pun. Cepat bebaskan kesuksian. Kupikir, sebaiknya engkau lah yang harus belajar lagi, agar dapat memahami hati seorang wanita. Fahai hanya tertawa, ternyata kau jauh lebih berbahaya dibandingkan dengan kakakmu. Ia tidak berani kurang ajar kepadaku, apalagi menuding dan memakiku. Kau harus diberi pelajaran, agar dapat memahami arti sopan santun. Bai Su Zheng segera bangkit dan memarahi Ksiao King. Jaga sikapmu, Ksiao King. Mintalah maaf kepadanya. Tetapi Ksiao King bersikeras tidak bersedia mengindahkan kata-kata kakaknya. Ia malahan memalingkan muka seolah tak sudi menatap Fahai. Fahai lalu berkata, Ular putih, tak ada gunanya kau berlutut dan memohon kepadaku. Engkau tahu, aku mempunyai alasan untuk menahan kesuksian di sini. Sekarang cepatlah pergi dari sini. Mendengar kata-kata Fahai, sadarlah Ba Su Zheng bahwa hati Fahai tak lagi dapat dilunakan. Ia berdiri dan berkata, Jadi, kau tetap tak mau membebaskannya. Bagaimana saya dapat hidup tanpa kesuksian di sampingku? Sebaiknya jangan terlalu membanggakan ilmumu. Jangan pula membuatku marah, kau tak akan mungkin selamat. Engkau tak akan selamat. Fahai menggerakkan tongkatnya, sehingga gelang-gelang yang melekat di tongkat itu mengeluarkan bunyi gemerincing. Mahluk-mahluk halus ciptaannya bermunculan memenuhi ruangan dan mengambil sikap siap menyerang. Aku datang menemuimu dengan maksud baik. Mengapa kini kau memanggil mereka dan mengancamku seperti ini seru Ba Su Zheng? Namun Fahai tetap tidak mengacuhkan kata-kata Ba Su Zheng. Jika kau masih menyayangi nyawamu, dengarlah nasihatku. Pergilah cepat dari sini. Kalau tidak mereka akan segera mematahkan semangatmu, dengan demikian kau tak akan seenaknya memamerkan kekuatan sihirmu. Ba Su Zheng melihat Ksiao King tak mau berbicara. Akhirnya ia pun berkata, Baiklah, kini kami akan segera pergi. Tetapi, bila Ksiao Xian tidak juga kau bebaskan, biara ini akan kugenangi air. Bahkan bebek dan anjing pun akan mati. Cepat tunjukkan kebolahanmu, E.J. Fahai. Ksiao King memandang sekitarnya, terutama ke arah bala tentara Fahai. Ia lalu berkata, kami kesini untuk menjemput Ksiao Xian, bukan untuk berkelahi. Tetapi kalau harus bertempur, kami tidak gentar, sambil berbicara ia menggulung lengan bajunya dan bersiap-siap menyerang. Dengan bingung Ba Su Zheng berteriak, Ksiao King. Fahai telah mengatakan bahwa para makhluk halus ini didatangkan untuk menjaga Ksiao Xian dan kita dapat pergi dari sini. Sebaiknya kita segera meninggalkan tempat ini. Dan kau Fahai, dengarkan baik-baik kataku. Bicaralah, jawab Fahai. Kami akan pergi sekarang. Kau ku beri waktu hingga esok Xian untuk membebaskan Ksiao Xian. Tetapi bila setelah tengah hari kau tetap menahannya di sini, kau pasti akan menyesal. Selesai berbicara, Ba Su Zheng dan Ksiao King berjalan keluar menuju pintu gebang dan meninggalkan biara gunung emas. Bab 12. I bawah langit berbintang, Ba Su Zheng dan Ksiao King tampak sibuk membicarakan kejadian yang mereka alami dan menyusun rencana selanjutnya. Kejadian sore tadi sungguh memalukan. Sebaiknya besok kita memanggil manusia air lima untuk menghabisi nyawa semua pendeta di biara itu. Kita baru akan berhenti kalau Ksiao Xian telah berhasil ditemukan, kata Ksiao King. Ba Su Zheng tidak segera memberikan jawaban. Beberapa saat kemudian barulah ia berkata, panggil Ma Zi Hao dan Li Ben Liang ke sini. Aku ingin bicara dengan mereka. Ksiao King segera keluar melaksanakan perintah kakaknya. Begitu berhadapan dengan Ba Su Zheng, keduanya membungkuk hormat dan menanyakan apa yang harus mereka lakukan. Ba Su Zheng berdiri, dan dengan nada bersungguh-sungguh ia berkata, besok, pagi-pagi sekali, tutuplah toko untuk sementara waktu. Cepatlah pergi ke mulut sungai Chang Jiang dan kumpulkan seluruh kekuatan yang telah berlatih selama 600 tahun terakhir. Lalu kembalilah ke sini untuk menerima perintahku. Ksiao King tentu sudah bercerita tentang perlakuan Fahai kepadaku. Jelaskan kejadian ini kepada manusia air. Lima manusia air adalah makhluk halus yang tinggal di dalam air dan bertugas menjaga bumi. Kami telah mendengar tentang keangkuhan Fahai, kata Ma Zi Hao. Satu-satunya care untuk menghadapi orang seperti dia ialah dengan menghancurkan biaranya, dan membuatnya memohon ampun kepada kita. Li Ben Liang menambahkan, bila seluruh tentara telah dikerahkan, saya yakin kita dapat mengalahkan musuh-musuh kita agar mereka dapat merasakan pembalasan kita. Engkau sangat berani, dan terima kasih atas bantuanmu, kata Bai Su Zen Hangat. Namun, sebaiknya kalian jangan bertindak kejam, dan jangan lupa untuk senantiasa menaati perintahku. Tetapi kalian juga harus segera beristirahat. Karena pada waktu matahari terbit esok pagi, kalian sudah harus berada di sungai Changjiang. Temui aku tengah hari. Bai Su Zen dan Xiaoking kemudian berganti baju dengan warna putih dan hijau. Dengan menyandang dua bilah pedang, mereka mulai menyelidiki sungai Changjiang. Di bagian timur, mereka melihat secercah cahaya putih yang berkilauan. Bai Su Zen mengucapkan mantra-mantra untuk mencari tempat roh bumi. Tiba-tiba muncul sekitar 30 orang tua. Bai Su Zen segera menyambutnya. Besok sore, sungai Changjiang akan membanjiri biara gunung emas. Namun, rakyat di sini tidak bersalah. Karena itu, kumpulkan makhluk-makhluk halus untuk membuat dua jalan agar penduduk yang tinggal di dekat sungai dapat menyelamatkan diri. Para makhluk halus itu mengetahui besarnya kekuatan sihir Bai Su Zen. Mereka tidak berani membantah ataupun bertanya. Semuanya menyetujui. Siasat yang diambil oleh Bai Su Zen. Sebelum banjir datang, aku akan berteriak bangun dari bawah biara. Begitu mendengar aba-abaku, kalian harus bekerja. Jangan ceritakan rencana ini kepada siapapun. Sekarang kalian boleh pergi. Esoknya, tepat pada tengah hari Bai Su Zen dan Xiaoking tiba di gerbang biara gunung emas, untuk mendengar jawaban Fahai. Mereka melihat pintu biara sudah rusak. Tidak ada seorang pun di sana. Halaman biara benar-benar kosong. Patung tanah liat yang terletak di pintu gerbang seakan-akan meringis mengejek mereka, sementara empat serdadu Buddha di sekitar gerbang memandang mereka dengan bengis. Di mana Fahai tanya Bai Su Zen. Seorang pendekta berlari menghampiri mereka dan berkata, telah kami katakan bahwa Ksu Ksian tak akan pernah kami serahkan kembali kepadamu. Tak ada gunanya kalian datang dan menanyakannya lagi. Siapapun boleh masuk ke dalam biara. Jadi mengapa kau melarangku tanya Bai Su Zen sambil melangkah ke dalam biara? Saat itu Fahai berada di dalam biara bersama empat pendekta pengawalnya, masing-masing dua orang di sisi kiri dan kanannya. Tangannya menunjuk kepada Bai Su Zen dan Xiao King, ketika dilihatnya kedua wanita itu terus saja berjalan. Maksudnya ialah agar keduanya tidak dapat maju lebih jauh. Tuan, kata Bai Su Zen sambil mengangguk memberi hormat kepada Fahai. Waktunya telah tiba. Apakah engkau akan membebaskan Ksu Ksian? Atau tidak? Seperti ku katakan kemarin, Ksu Ksian akan menjadi pendeta. Jadi ia tidak boleh meninggalkan tempat ini. Pergilah, jawab Fahai dengan tegas. Ini akan berakibat buruk bagimu, kata Bai Su Zen memperingatkan. Fahai menyeringai. Kau sudah selesai berbicara? Tinggalkan tempat ini. Aku sudah tidak sabar lagi. Bai Su Zen tertawa menghina sambil menghunus pedangnya. Xiao King berdiri memandang Fahai yang sedang bersiap-siap melemparkan tongkatnya ke tanah. Dalam sekejap, tongkat itu menggeliat dan berubah menjadi seekor naga emas. Melihat Bai Su Zen dan Xiao King menghunus pedang, naga itu segera menyerang. Cakar, sisik, rambut, dan giginya yang berwarna keperakan bersinar menyilaukan. Dengan lincahnya, naga itu menggeliat mengurung Bai Su Zen. Tetapi dengan tegar Bai Su Zen menghadangnya dengan acungan pedang sambil berteriak, kembali ke bentuk aslimu. Seketika itu juga, lenyaplah seng naga emas dan menjelma kembali menjadi sebatang tongkat, yang menggeletak di tanah. Apalagi yang akan kau pamerkan tentang Bai Su Zen dengan nada angkuh. Ini. Mana angin dan api teriak Fahai. Kemudian, tampak sebuah kasur terbang dari bawah kakinya. Dalam sekejap, angin kencang berhembus dan dari dalamnya keluar lidah-lidah api yang panjangnya 5 atau 6 cm. Angin dan api segera menyerang Xiao King. Namun Xiao King secepat kilat mengacungkan pedangnya untuk menangkis serangan. Gabungan serangan. Angin dan api membuat Xiao King kalang kabut. Bai Su Zen segera melompat ke depan dengan pedang teracung sambil mengucapkan mantra-nya. Tiba-tiba angin dan api buatan menghilang dan kasur yang semula terbang melayang-layang jatuh kembali ke kaki Fahai. Bai Su Zen menyilangkan pedang di dadanya. Kutunggu yang lain, Fahai tandangnya. Ini raung Fahai sambil menggumamkan sebuah mantra. Mana Jialian? Kerahkan serdadu surga dan kalahkan kedua ular ini. Bai Su Zen dan Xiao King menyadari bahwa serangan yang berikut akan mendatangkan kesulitan bagi mereka. Dengan segera keduanya terbang ke sungai Changjiang. Bila Fahai tetap bersikeras, sebaiknya kita segera mengirimkan manusia air untuk membanjiri gunung emas, kata Xiao King. Mana manusia air teriak Bai Su Zen seketika itu juga. Maka terdengarlah bunyi gelembung-gelembung air, dan langit pun menjadi gelap. Angin yang bertiup kencang menyebabkan timbulannya ombak besar di sungai-sungai. Permukaan air semakin lama semakin tinggi. Bai Su Zen dan Xiao King melompat ke sebuah perahu. Dengan suatu teriakan dari Xiao King, perahu melesat ke tengah sungai. Di sana Bai Su Zen melihat ribuan manusia berbentuk talembung muncul dari balik ombak. Kami menunggu perintahmu, putri. Bai Su Zen berkata, ku harap kalian segera membanjiri gunung emas sekarang dengan ombak dan gelombang. Berhentilah setelah ku beri tanda. Manusia air serempak menyambut kata-kata Bai Su Zen. Mereka melompat kembali ke dalam air. Sesaat kemudian terdengar teriakan. Peri-peri sungai, mulailah bekerja. Maka langit pun bertambah kelam dan angin tenggara mulai menyapu sungai Chang Jiang. Sedemikian kuatnya tiupan angin sehingga tak seorang pun bisa bertahan. Tetesan air hujan sebesar biji kacang pun berjatuhan menghantam tanah dan menggenangi daratan. Tebalnya kabut yang menyelimut di tepi sungai, menghalangi pemandangan. Tetapi dengan tiba-tiba muncullah sebentuk jalan di dekat sungai. Sementara itu, dari biara gunung emas, Fahai melihat langit semakin gelap. Tiupan angin dan hujan pun semakin menggila. Angin dan hujan ini pastilah hasil perbuatan kedua ular itu. Pergi dan selidikilah keadaan badai di atas sungai. Dua pendeta bergegas turun ke tepi sungai. Sebentar kemudian mereka kembali ke kuil. Permukaan air semakin tinggi dan tampaknya akan segera menggenangi biara. Fahai menggelengkan kepalanya. Jangan takut. Ambilkan jubahku yang bertambal seribu, dan letakkan separuhnya di tepi sungai dan separuh lagi di atas air. Berapapun tingginya air, ia tidak akan dapat mencapai biara ini. Kedua pendeta itu segera menjalankan perintah Fahai. Air pun mulai meredah, walaupun hujan belum juga berhenti. Dengan hati gembira kedua pendeta itu bergegas menghadap Fahai. Aku yakin nular putih pasti akan putus asa. Duduklah kalian semua di sini, dan tunggulah apa yang akan terjadi selanjutnya, kata Fahai. Para pendeta menaati perintahnya. Beberapa di antara mereka segera duduk, sementara yang lain berdiri atau berjalan ke sana kemari. Jialian menunggu perintah dari Fahai untuk menyerang musuhnya bersama 500 prajuritnya. Mereka menunggu di balik awan. Rupanya Bai Suzen tidak menyadari keadaan ini. Ketika waktu menunjukkan pukul 3, air masih bertahan di lareng gunung. Bersama Xiaoqing, ia menaiki sebuah perahu untuk melihat apa yang sedang terjadi. Karena putus asa, ia segera mendayung perahunya ke samping gunung. Di sana ia berteriak, bebaskan kesuksian, dan semua ini akan kuhentikan. Kalau kalian menolak, akan kuperintahkan manusia air untuk membunuh semua penghuni biara. Tetapi berapapun kerasnya ia berteriak, Fahai tak juga menjawab. Rupanya mereka belum juga menyadari akibat banjir ini bagi mereka kata Xiaoqing. Kita dibantu oleh ribuan manusia air. Tidakkah lebih baik sekarang kita suruh mereka membanjiri biara itu? Lihat saja apakah Fahai masih akan sanggup bertahan. Bai Su Zheng segera berdiri di atas perahu. Baiklah, katanya. Kalau aku tidak membunuhnya sekarang juga, aku yang akan menjadi korban tongkat ajaibnya. Tidak teriak Xiaoqing dengan berapi-api. Nenek moyang kita berkata bahwa kemenangan selalu berada di pihak yang benar. Dan kita berada di pihak yang benar. Aku akan segera memberi aba-aba. Bersiap-siaplah seru Bai Su Zheng. Kemudian mereka meneriakan aba-aba dan ribuan manusia air keluar dari luapan air sungai menunggu perintah Bai Su Zheng. Manusia Fahai adalah orang yang menjijikan. Betapapun alasan yang kita ajukan, ia tidak akan mau mendengarkan. Apakah kalian siap menyerang? Selamatkan kesuksian bila di antara kalian ada yang melihatnya. Tetapi ingat, kalian hanya boleh menyerang Fahai. Karena pendeta yang tidak bersalah tidak boleh disakiti, kecuali jika mereka mendahului menyerang. Pada saat itulah semua manusia air berubah bentuk menjadi manusia, masing-masing membawa pedang. Dengan jeritan yang memekakkan telinga, mereka mulai menyerang biara. Bai Su Zheng dan Xiaoking berjalan di depan, memimpin pasukan. Rupanya Fahai telah menunggu kedatangan mereka. Ketika mendengar Bai Su Zheng memberi aba-aba, ia pun segera berteriak. Jialian, siapkan prajuritmu dan bersiagalah. Pasukan Fahai segera berdiri di tepi jalan yang menuju ke gunung, dipimpin oleh Jialian yang berbaju besi berwarna emas. Di antara para prajurit, Bang Au Putih melangkah dengan gagahnya. Kehadirannya di dalam barisan, pasti akan mendatangkan kesulitan bagi Bai Su Zheng. Saat itu Bai Su Zheng mengangkat tombaknya dua kali. Ia memberi tanda kepada pasukannya untuk berhenti. Begitu berhadapan dengan musuh, Bai Su Zheng memberi salam. Kalau ada yang hendak kau katakan, cepat ucapkan sekarang juga, kata Jialian. Aku hanya menginginkan pembebasan kesuksian. Tak ada gunanya memanggil semua pasukan, kata Bai Su Zheng. Lalu apa artinya awan hitam serta ombak yang setinggi langit itu? Bukankah itu pasukanmu? Jawab Jialian. Sebaiknya kau mundur saja kalau tidak, kau sendirilah yang akan menderita. Dewa-dewa angin, hujan, awan, dan petir menyaksikan semua kejadian ini dari langit. Ketika Jialian berbicara, petir berkelebat. Bai Su Zheng tidak merasa gentar. Jika kesuksian tidak segera dibebaskan, aku terpaksa mengambil alih jarak ini. Jialian segera memberi aba-aba kepada pasukannya untuk menyerang. Hujan pun berhenti dan mereka bertempur di bawah sinar bulan yang tertutup kabut. Angin berubah arah dan bertiup dengan kencang menyerang manusia air, sehingga mereka tidak dapat bergerak maju. Namun tampaknya mereka juga pantang mundur. Sambil bertahan di tempat, mereka berteriak, bunuh. Serang. Bai Su Zheng dan Xiaoking yang berada di barisan terdepan, serempak mengacungkan pedang. Pasukan, jangan gentar. Terpesona oleh semangat Bai Su Zheng, pasukan manusia air menyambut dengan teriakan perang mereka. Mereka terus mencoba maju melawan tiupan angin. Jialian mengacungkan tombaknya, untuk menghalangi jalan musuh. Pada saat itu, keempat dewa angin, hujan, awan, dan petir bergabung dengan pasukan Jialian. Semuanya melengkapi diri dengan senjata sakti yang melekat di pinggang. Bai Su Zheng dan Xiaoking tetap bertempur dengan penuh semangat. Dengan dibantu oleh manusia air, mereka tak berhenti menghentak mengibaskan pedang. Dewa angin, hujan, awan, dan petir pun mundur, diikuti oleh Jialian. Ketika dilihatnya mereka bersiap-siap menggunakan senjata sakti, Bai Su Zheng berteriak, Biarkan saja. Berikan kesempatan kepada Bangau Putih untuk menyerang Bangau Putih menjawab, Aku di sini. Menyingkirlah. Sesungguhnya dari semua peri yang ada, yang paling membuat gentar Bai Su Zheng dan Xiaoking adalah Bangau Putih. Dengan mengenakan busana berbulu burung, Bangau Putih sekarang memimpin pasukan. Bai Su Zheng sadar bahwa fah air telah mempersiapkan segalanya. Tetapi semangat pasukannya pun sangat tinggi. Namun begitu melihat Bangau Putih, keberanian yang semula menyala-nyala seketika lenyap. Mereka tidak berani maju tanpa perintah dari Bai Su Zheng. Bai Su Zheng segera berteriak lentang. Bangau Putih, aku telah mengampunimu ketika kita terakhir kali bertemu di gunung tempat tinggal peritua di Kutub Selatan. Ia memberikan kebebasan dan rumput abadi kepada aku. Tidakkah kau sadari betapa jahatnya fahai? Ia telah menculik suksian dan merusak kebahagiaan rumah tangga kami. Seharusnya kau tidak bertempur di pihaknya. Cepatlah menyingkir. Bangau Putih menunjuk ke sungai dan berkata, Banjir ini akan menggenangi biara. Apakah itu bukan kejahatan? Dengarkan aku. Tarik mundur pasukanmu sebelum aku terbang ke angkasa dan membunuhmu. Bai Su Zheng menjawab dengan marah. Banjir ini hanya akan menggenangi biara. Kami telah membuat jalan khusus untuk menyelamatkan rakyat dari banjir. Tak akan ada yang menderita. Aku tidak punya waktu untuk berdebat. Bersiap-siaplah Bangau Putih segera terbang ke udara dan menjelma menjadi Bangau Raksasa. Paruhnya memanjang hingga satu setengah depa. Dengan membabi buta ia menyerang Bai Su Zheng dan Xiaoking. Kedua wanita itu langsung menghunus pedang dan bersiap-siap untuk menyerang kembali. Pada saat itu tiba-tiba terdengar seorang berteriak, Jangan bunuh mereka, peritua datang. Mereka memandang ke atas dan melihat peritua dari kutub selatan berdiri di awan. Rambutnya yang putih panjang diikat dengan dua pita kuning. Ia mengenakan jubah kuning dan menggenggam sebuah tongkat berbentuk kepala naga pada pegangannya. Bangau Putih menghentikan serangannya. Bai Su Zheng mencari suaminya. Salahkah itu? Seharusnya kau tidak melibatkan diri dalam pertempuran ini, kata peritua. Bangau Putih yang saat itu telah kembali pada ukurannya semula, berlutut di hadapan peritua. Dewa angin, hujan, awan, dan petir, tuntutan Bai Su Zheng sama sekali bukan urusan kalian. Mengapa kalian melibatkan diri? Karena malu, mereka pun mundur setelah membungkuk memberikan hormat. Bai Su Zheng dan Xiaoking berlutut di hadapan peritua. Mereka memohon kepada peritua untuk menyelamatkan Ksu Ksian. Bila permohonan itu dikabulkan, mereka berjanji untuk segera menarik mundur seluruh pasukan. Melihat yang sedang terjadi, Hatifah ayah khawatir. Takut biaranya digenangi banjir. Ia segera berlari ke pintu gerbang sambil membungkuk dengan takzim. Peritua berkata, aku datang untuk menengahi pertempuran, bukan untuk berkelahi. Bai Su Zheng, jangan menyerang lagi. Panggil pasukanmu. Dan kau Fahai, jangan khawatir, biaramu tak akan terkenang banjir. Bai Su Zheng dan Xiaoking pun segera naik ke pintu masuk biara yang dijaga ketat oleh tiga lapis pasukan. Fahai berdiri di balik pintu. Bai Su Zheng berteriak. Jialian, lihatlah. Anak buahku sudah mundur. Apakah engkau masih berkeras kepala menolak pembebasan Ksu Ksian? Pintu masuk akan segera kami hancurkan. Manusia air tertawa terkekeh-kekeh mendengar kata-kata Bai Su Zheng. Suaranya menggema, menggetarkan hati. Jialian melihat manusia air mulai bergerak turun dari gunung dan membentuk barisan lima lapis di depan pintu masuk. Sejauh mata memandang yang terlihat hanyalah air yang menghampar. Semua manusia air menyandang senjata. Setiap gerakan yang mereka lakukan mendatangkan tiupan angin dingin. Ombak sungai yang semakin tinggi tampak mendekati gunung emas. Kemudian langit menjadi gelap lagi dan petir pun menyambar. Bunyinya benar-benar memekakkan telinga. Dengan lantang Bai Su Zheng berteriak kepada pasukannya. Yang abadi sendiri telah menyatakan bahwa kami berada di pihak yang benar. Sekarang pergi dan usirlah Fahai. Perintahnya disambut dengan gegap gempita. Pasukan manusia air pun segera mendesak maju, walaupun 500 pasukan surga menghadang. Tiba-tiba Bai Su Zheng mengeluh kesakitan. Ia tak mampu mengangkat pedang dan terpaksa mundur beberapa langkah. Xiao King terkejut dan menghampiri kakaknya. Kakak sakit tanyanya dengan khawatir. Bai Su Zheng membungkut menahan sakit. Rasanya saat melahirkan telah dekat. Pasukan. Kita tak akan mampu mendesak maju terus tanpa komandan. Perintahkan mereka agar segera mundur. Karena melihat pasukan sudah tiba di pintu masuk dan hampir meraih kemenangan, Xiao King tidak segera melaksanakan perintah kakaknya. Maka Bai Su Zheng yang saat itu hampir tak mampu lagi berdiri, segera mengangkat pedangnya dan berseru, Saudara-saudara, jangan menyerang. Mundur. Aku tak sanggup lagi memimpin kalian. Pasukan surga menduga bahwa mundurnya lawan hanya siasat Bai Su Zheng. Mereka tidak berusaha mengejar, hanya memandang dari kejauhan pasukan musuh yang mundur dan kembali ke dalam air. Mari kita pergi, erang Bai Su Zheng. Sakitnya semakin tak tertahankan. Aku tak ingin melahirkan di sini. Lalu keduanya naik ke angkasa dan menunggang awan menuju ke suatu tempat yang lebih tenang. Bai Su Zheng bersandar pada Xiao King. Di mana kita sekarang tanyanya berbisik. Xiao King menunjuk ke bawah dan menjawab, itu jalan menuju Hangzhou. Mari kita beristirahat sebentar.